Usai melakukan aksi demo, sejumlah aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam koalisi pemantau peradilan menyerahkan karangan bunga dukacita untuk KPK. Mereka mengaku kecewa atas keputusan PLTPP dan KPK yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan kepada Kejaksaan dan Polri. Karangan bunga berdasarkan kejaksaan KPK diberikan sejumlah aktivis anti-korupsi kepada KPK. Salah seorang aktivis yang menyebabkan simbol dari matinya peringgakan hukum di Indonesia. Kebetangan para aktivis disambut oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha. Menurut Priharsa, usai aksi pegawai PLTPP dan KPK langsung melakukan dialog dengan pegawai KPK di auditorium gedung KPK. Terima kasih telah menonton!